Sebanyak tujuh pelaku narkotika ditangkap Satreskoba Polresta Manado, Sulawesi Utara sepanjang Januari 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Narkoba Polresta Manado AKP Hilman Mutalib kepada sejumlah wartawan. Dari tujuh kasus tersebut, lima diantaranya adalah pelaku obat keras. Sedangkan dua kasus adalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Untuk kasus obat keras didominasi jenis 3X Penidil yang mencapai 4.475 tablet. Sementara untuk kasus sabu ditangkap pada tanggal 20 dan 24 Januari 2024. Kedua pelaku ditangkap di Kelurahan Kairagi, Kecamatan Mapanget, Manado. Para pelaku pun diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Warga diminta untuk segera melaporkan jika menemukan adanya kasus penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang pada kepolisian. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara